Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh besok ketemu lagi dengan saya Rinto Rigon nah kali ini saya akan tunjukkan pada pemirsa yaitu salah satu jenis ikan terapi yaitu ikan gararufa nah ikan ini dulu sempat populer jadi fungsinya adalah untuk terapi untuk memakan sel-sel kulit yang mati nah bila kita masukkan tangan seperti ini ataupun bagian tubuh yang lain kaki misalnya dia akan mendekat dan seperti menggigit-gigit pada bagian tangan kita bentuknya sendiri kecil misalnya maksimal sepertinya bisa seukuran tibu jari mulutnya seperti seperti sebu jagat jadi memang postur mulutnya untuk seperti menghisap ini tadi sudah saya beri makan jadi memang kalau diberi makan dia kurang agresif dalam aquarium ini jumlahnya ada 100 ekor kalau di bungkulu di tempat saya ini di Sumatera dijuannya sekitar 5.000 atau 4.500 per ekor kalau di Jawa mungkin lebih murah Jawa lebih murah pakan yang biasa saya berikan berupa pelet seperti pelet dikanias pada umumnya tapi memang itu tadi kalau kita beri pakan berupa pelet dia akan kurang agresif ketika di masukkan bagian tubuh kita untuk dimakan selamatnya katanya seperti ini cuma sedikit yang menempel karena perutnya lagi sedang besar-besar karena tadi diberi pelet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikan gararufa biasanya ada juga yang menggunakan ikan lemon ikan yang berwarna kuning tapi oleh ikan lemon lebih sedikit sakit ketimbang ikan gararufa ketika dia membersihkan bagian tubuh kita kalau ikan lemon seperti menggigit kemudian ditarik jadi kita akan sedikit kesakitan sedangkan gararufa tidak dia cuma sekitar menghisap jadi tidak sakit baik misalnya sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen saya iris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih